Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di Perbaikan Mesin dan Otomotif Oke sahabat semua apa kabar hari ini Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat Walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Disini papi mau cek Untuk unit Fortuner tahun 2008 Ini sudah di upgrade TRD Ini penampilannya Keren banget ya teman-teman Jadi papi mau Cek untuk bagian mesin Seperti biasa Disini Keluhan mobilnya Tenaganya tidak ada Kemudian untuk bagian asapnya hitam ya Jadi bagaimana cara menghilangkannya Dan cara pembersihan pada Kenalpotnya Atau asap hitamnya Ikuti terus channelnya papi kembar Oke teman-teman Jangan lupa di subscribe ya Mudah-mudahan info dan Ilmu yang papi kembar bagikan ini Dan pengalaman yang papi kembar bagikan ini Beranfaat buat teman-teman semua Oke Ini untuk unitnya Masih mulus ya teman-teman ya Kita coba hidupkan dulu ya Jadi untuk keluhannya Seperti apa Atau bagaimana Untuk starter awal Lumayan enak teman-teman ya Untuk bagian lampu ceknya Cek mesinnya Tidak bermasalah Atau tidak hidup Nah disini kita lihat Kita lihat asap hitamnya ya Oke Jadi untuk bagiannya Kotor banget teman-teman ya Penalpunnya Ini yang menyebabkan Keluarnya asap hitam Karena mungkin Jarang dibersihkan untuk bagian Inteknya ya Jadi kita lanjut Kita bersihkan dulu Untuk trotor body dan Injektornya Oke Ini untuk Mesinnya ya Untuk suara mesinnya Menurut papi ini Sangat halus Terima kasih telah menonton Untuk bagian konstruksi Di bagian mesinnya Ini sangat terawat Menurut papi kembar ya Jadi untuk bagian-bagian yang rembesnya Ini minim sekali teman-teman Jadi Untuk bocor-bocornya Disini tidak ada ya Jadi papi mau lakukan Cone up seperti biasa Kita lakukan pembersihan Kepada Trotor body dan bagian intek Setelah itu kita ganti filter solar Kemudian kita ganti oli Dan kita tunggu hasilnya nanti ya Oke teman-teman Kita lanjut Kita bersihkan untuk bagian intek Dan Trotor bodynya Oke Sahabat Untuk bagian inteknya Sudah papi lepas ya Nah disini kita lihat Untuk bagian kotorannya Ya ampun Luar biasa sekali teman-teman ya Nah Kita lihat bagian dalamnya Ini sangat kotor sekali Ini Bisa Mengakibatkan Pembakaran yang kurang sempurna Sehingga Asapnya menjadi hitam ya Ini dia Kotorannya Wow Mantap teman-teman ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini Luar biasa pokoknya Oke teman-teman Nanti kita Seperti biasa Kita bersihkan untuk bagian intek Setelah itu Kita bersihkan Untuk rumahan Dexelnya ya Ini kita bersihkan juga Kita bersihkan Sampai bersih pokoknya Oke Oke teman-teman Kita lanjut Kita bersihkan untuk bagian intek Dan Trotor bodynya Oke Mantap 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 Luar biasa Kotornya Untuk di bagian Sambungan Inteknya Lumayan parah ini Luar Ya Ini kotorannya Untuk bagian inteknya Masih proses Masih Lumayan lama ya Ini Sudah Satu jam Hampir dua jam nih Membersihkannya Mantap Pokoknya luar ya Oke Ini yang menyebabkan Asapnya hitam ya Teman-teman ya Akibat Dari Blue by Gasnya terlalu banyak Kemudian Untuk bagian inteknya juga Jarang dibersihkan Wih Mantap Semangat Salam koko hitam Oke teman-teman Kita lanjutkan Kita bersihkan semuanya ya Semangat bosku Seperti semua Untuk intek Kita sudah bersihkan ya Itu komponen-komponennya Kemudian Untuk bagian Dudukannya Sudah kita bersihkan juga ya Tapi Masih Agak keras Ini ya Untuk bagian kotorannya Tapi lumayan lah Oke Selanjutnya Kita rapikan Kita pasang Kemudian Kita lanjut Ganti oli Dan filter solar Seperti biasa Kita lakukan Purging Oke Lanjut teman-teman ya Oke Sahabat kesemua Untuk Rakitannya Sudah Papi rakit semua ya Untuk bagian intek EGR Dan lain-lain Sudah papi ganti Kemudian filter solar Kita ganti ya Untuk Filter solarnya Lumayan kotor ya Ini dia Warnanya sudah hitam Kita pakainya Yang sedeng Kemudian untuk bagian Oli Sudah kita ganti Sekarang Tinggal kita hidupkan ya Bang Dupin bang Oke teman-teman Mesinnya sudah hidup ya Untuk Getarannya Ini lumpur sekali ya Sampai tidak terlihat mesinnya Goyang atau tidak Untuk suaranya Halus ya Kita lanjut Kita panaskan dulu Setelah ini Kita lanjut Kita purging ya Oke Mantap Mantap Untuk Proses selanjutnya Teman-teman Kita tinggal Lakukan purging ya Finishing Jadi Papi mau Putar balik Atau returnya Kita masukkan lagi Ke Ini Apa namanya Ke Botolnya ya Jadi Kita sistemnya Sirkulasi Biar agak lama Kemudian Untuk pembersihannya Lebih Lebih tajam lagi ya Oke Hidupin bang Biar agak lama kita tunggu hasil ya teman-teman ya jadi untuk boardingnya 3-4 kali kita akselerasi ya supaya penyemprotan bahan bakarnya bisa lebih normal lebih lebih kabut lagi lebih bagus lagi ya kita tunggu hasilnya temen-temen ya setelah ini kita lakukan test drive seperti biasanya untuk mengecek tenaganya oke lanjut terus teman-teman teman-teman seperti ini ya caranya ya nih untuk kotorannya keluar semua ya temen-temen ya nih sampai ke sana tuh kotorannya jadi nanti kita apa kita siram lagi kita stop lagi dulu untuk bagian mesin ya oke kita isi lagi kita isi lagi untuk bagian kenal potnya teman-teman supaya nanti bagian kotoran asap hitamnya ini bersih ya untuk menghilangkan asap hitamnya sisanya Oh lumayan oke setelah bersih ini temen-temen kita nanti langsung test drive ya kita tes untuk tenaganya mudah-mudahan 100% kembali seperti semula hidupnya bang hidupnya hidupnya hidupin aja mesinnya kotorannya masih keluar gas oke kita lakukan beberapa kali sampai bersih ya sampai tidak ada lagi keluar untuk bagian asap hitamnya kotorannya setelah ini kita lanjut test drive oke teman-teman mantap mantap oke sahabat semua untuk perbaikannya sudah selesai ya malam ini jadi kita mau test drive seperti biasa kita lanjut test drive fortuner tahun 2008 lor untuk asap hitamnya Alhamdulillah ya sudah berkurang tinggal tes lagi seperti biasa tenaganya bang tadi 1 aja mati loh enteng kayaknya dari perubahan apa akselerasi gas aja ada beda ya saya udah ngangetin ya Oke mantap lor enak banget ya Oke sip Oke teman-teman untuk keluhannya Alhamdulillah terselesaikan ya jadi nanti asap hitamnya seperti biasa nanti kita pakai selang ya pakai selang kita isi air berbagi nalpot baru kita gas-gas Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video video papi kembar berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati